Wira-wiri di televisi, kini wajah Fajar Zedboy tak asing lagi di mata para warganet. Seperti diketahui, remaja viral tersebut pertama kali dikenal selesai beredarnya ongkang TikTok yang menampilkan dirinya patah hati. Ia merasakan sakit hati yang mendalam, lataran perempuan bujaan hatinya pergi menjauh. Fajar mengaku bahwa perempuan yang ia cintai tidak pernah membalas pesannya dari awal bulan Oktober 2022. Sejak saat itulah, warganet menjulukinya sebagai Zedboy yang artinya anak laki-laki yang menyedihkan. Videonya yang viral di media sosial itu pun membuat Fajar diundang di berbagai program televisi. Pemilik nama asli Fajar Labajo itu bahkan juga diundang sebagai bintang tamu di kanal YouTube Artis. Salah satunya adalah Dini Cagur yang baru-baru ini mengundang Fajar Zedboy. Pada kesempatan itu, Fajar tampak membagikan kisah cintanya yang berujung pilu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!